Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat peningkatan status Gunung Merapi, BPBD Jawa Tengah mulai menyiapkan tempat pengungsian akhir. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Jawa Tengah, Sarwa Pramana. Shelter pengungsian akhir yang dibangun oleh BNPB pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu terletak di tiga kabupaten, yakni Kelaten, Magelang, dan Boyolali. Namun untuk letusan yang terjadi Senin malam, Sarwa menerangkan belum ada masyarakat yang mengungsi di shelter pengungsian tersebut. Guna mengantisipasi terjadinya infeksi saluran pernafasan akut terhadap warga akibat abu vulkanik Merapi, BPBD Jawa Tengah juga telah mendistribusikan 25 ribu masker. Yang sudah dilakukan saat ini pembagian masker sudah, kita dorong lagi tambah masker lagi. Yang kedua, hari ini saya perintahkan seluruh staff saya untuk turun di tiga kabupaten, saya bagi tiga tim, untuk memastikan bahwa tempat pengungsian akhir berfungsi dengan baik. Saya perintahkan untuk dibersihkan, cek alat apa saja yang ada dan yang belum apa, supaya pada saat terjadi kenaikan level yang tadi disampaikan menjadi siaga atau awas, kita sudah siap dan mereka sudah siap untuk menampung para masyarakat yang terdampak di KNB 3. Seperti diketahui pada Senin malam, Gunung Merapi mengalami letusan freatik yang diikuti gempa vulkanik dan gempa magma, sehingga dinaikkan dari status siaga menjadi waspada.